Kita ini jangan dilihat diam loh ya, kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. Jadi tadi malem pun kita sudah rapat juga, enggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus, saya tidak bisa kita buka. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait upaya pembebasan pilot Susi R. Phillips Mark Martens yang disantra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia mengatakan setibanya di Papua, sang presiden langsung mengelar rapat terkait hal tersebut. Presiden menegaskan bahwa tidak bisa diungkap ke publik terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi dalam pernyataan pers di Papua pada Jumat 7 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa jangan memandang jika pemerintah banyak berdiam diri. Ia menyebut bahwa pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membebaskan pilot Susi R tersebut. Namun, hal yang sudah dikerjakan di lapangan itu tak bisa diungkap ke publik. Jokowi juga menyampaikan pemerintah sudah menggelar rapat terbatas pada Kamis 6 Juli kemarin. Ia pun menegaskan proses pembebasan terus diupayakan. Kembali lagi, Jokowi mengungkap bahwa hasil rapat itu pun juga tak bisa disampaikan kepada publik. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudho Marikono menangkapi permintaan uang tebusan Rp5 miliar dari KKB pimpinan Egyanus Gogoya. Yudho mengatakan permintaan uang tersebut dipenuhi demi keselamatan dari pilot Susi R, Philip Mark Mertes. Yudho mengatakan langkah pemerintah menuruti permintaan KKB bukan presiden buruk. Hal itu dilakukan sebagai upaya kemanusiaan terhadap warga negara Selandia baru tersebut. Terlebih menurutnya, hal ini menyangkut keselamatan pilot Susi R dan warga sekitar. Yudho mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu kabar terkait upaya negosiasi. Sementara itu, secara umum Yudho menyebut situasi di Papua terpilang kadosi.